Suami saya itu tidak pernah menafkahi saya Dia kasar sama saya Dia sering mengecek saya Sering banding-bandingkan saya dengan perempuan lain Dia juga sampai tega Boncengan bareng sama perempuan lain Dalam pembahasan PK Menikah satu itu Itu ada hukumnya haram loh ya Menikah tapi menyakiti Menikah tapi mencaci Maka ada pembahasan Kok ada nikah haram? Mau menyaksikan kajian Bu Yahya Tanpa Biaya Internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah anda Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet Assalamualaikum Bu Yahya Assalamualaikum Bu Yahya Saya mau cerita Saya baru menikah sudah satu bulan Dan suami saya itu tidak pernah menafkahi saya Dia kasar sama saya Dia sering mengecek saya karena saya cacat Sering banding-bandingkan saya dengan perempuan lain Dia juga sampai tega Boncengan bareng sama perempuan lain Saya harus gimana Bu Yahya? Padahal pernikahan saya masih se-ujung jagung Saya minta saran Bu Yahya? Saya harus gimana? Apakah saya harus bertahan sama suami saya Yang sikapnya tiap hari nyakitin saya? Syukuran Bu Yahya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin Sekali dua-duanya salah Atau mungkin suaminya salah Atau mungkin istrinya salah Kita mulai dari suami Itu tidak benar Mencaci istri Bicara tentang fisik Tentang kecacatan Kok bodoh banget Ya jangan dinikahi dong Kalau anda daripada mencaci makin Terus apa maksud anda menikah? Maka dalam pembahasan PK Menikah satu itu Itu ada yang hukumnya haram loh ya Jika modelnya orang-orang kayak begitu tadi Menikah tapi menyakiti Menikah tapi mencaci Maka ada pembahasan Kok ada nikah haram? Maka jangan deket-deket nikah sunnah-sunnah Sunnah itu maksudnya pernah dilakukan Nabi Tapi bagi anda belum tentu sunnah Bisa saja haram babnya Gitu loh Anda sekarang menikah pakai bahasa sunnah-sunnah Kadang dua-tiga sunnah Eh apa yang dimaksud sunnah disitu? Sunnah maksudnya pernah dilakukan oleh Rasulullah Ada pun bagi kita belum tentu Nah ini modelnya Kalau ada seorang laki-laki Dia tidak terlalu butuh kepada Hubungan suami istri Syahwatnya biasa Kemudian dia tahu mulutnya tajam Bakal dolim pada pasangannya Maka jangan menikah Karena nikah bagi dia haram Dia tambah cari dosa dia Nah ini jangan begitu tidak boleh Mencaci tidak boleh Atau mungkin Ini adalah Termasuk ya Alternan apa Pilihan yang paling rendah Dia itu sakit mental Anak sekali kenapa dia mencaci barah dan sebagainya Dan kadang orang-orang semacam itu Siang tak ramainya Malam Besok hamil punya anak lagi Ada kebodohan Mencaci maki Maka Nabi mengatakan Sebuah kedunguan Siang hari dipukul Malam digauli Ini kan laki-laki bodoh Mana keindahan Mana kemesraan Kalau ada yang diantara yang hadir Kok merasa menjadi laki-laki yang begini Anda itu sakit mental Sebentar lagi Anda gila Segera berobat ke psikolog sana Saya tidak senang dengan model-model seperti itu Kalau memang Anda tidak bisa muliakan Lepas dia Biar dia mulia dengan orang selain Anda Orang Anda rendah kok Gitu loh maksudnya Jangan dipaksa Dia harus tinggal bersama Anda Lepas dia caci Dipukul Di ejek Apa itu Ini Kemudian bisa jadi Istri yang itu bikin Sehingga suaminya yang dulu lembut Jadi suka marah Sebelum menikah Keliatannya pandai senyum Dandan dan sebagainya Waktu menikah Masya Allah innalillah Ngomongnya gak enak Gak pernah perhatian Waduh Toilet kotor Sampai ada yang cerita bu ya Daleman taruh begitu Sampai jamur Dibuka ada uletnya Nyuci nya ini Jemur apaan Kalau sedang rendem Sampai berhari-hari Bau semua rumah Kemudian Gak pernah bersih-bersih Hobinya makan petai Sama jengkol Waduh kacur Sikat gigi jarang Waduh Itu yang kelihatannya Sini tak bu ya Ini ada beneran Tapi kalau dibuka sini Masya Allah Aromanya Bajruk kemana-mana Sama walang sangit Ada sebagian wanita Begitu Bikin laki-laki Nah kalau begitu ya Masa kita nyalain laki-laki Perempuanya dong Gak bener begitu Akhlaknya gak baik Mungkin seorang wanita Tidak amat Tidak cantik-cantik amat Atau anggap saja Tidak cantik Tapi perilaku bisa meluluhkan hati Akhlak yang mulia Sopan santun Tutur kata yang lembut Pengabdian dan sebagainya Nah kalau istri yang sudah Pengabdiannya baik Sopan santun dan sebagainya Kok suaminya begitu ya Ya nasib buruk Suaminya baik-baik itu Suaminya 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 Jadi kadang-kadang kita Mencermati problem itu Gak bisa Kalau tidak tanya orangnya Ini saya kira-kira saja Bisa saja seorang suami Kasar gak benar Gara-gara istrinya yang Yang tidak baik Tapi Bisa jadi memang Dua-duanya model gak benar Dasar suaminya Sudah mentalnya Sakit mental Sakit akhlak Istrinya juga begitu Wah tambah rame Rebet Cacimaki Dan kita juga menemukan Orang seperti itu Cacimaki Ngomong Tapi punya anak dia Dia anak dia biasa Bahkan ada Betul-betul kita sempat Anaknya dikirim Mau dititipkan Dan sebagainya Rebet Ini perlu diselesaikan Anda itu orang sehat Anda orang sehat Kalau Anda suka rebet Berarti Anda sakit mental Datang ke psikolog Kalau ke ruang Minta obat ke psikater sana Anda sakit gila Saya gak suka Saya dengan kejaman itu Sudah gak menarik hati Coba Anda pikir Dengan akal sehat Enaknya apa Berantem itu enaknya apa Dengan orang yang Bukan istri saja Kita dengan sahabat saja Kita berbicara lembut Indah kok enak Kok berantem sama istri Sama suami Ini betul-betul bro Ya bisa katakan Gila lah orang itu Maka ashram gak ngajarkan Jika kau semuliakan dia Biarkan dia bahagia dengan disana Jangan kau sekap Orang dalam naunganmu Tapi kau seksa Kau bolimi Tidak kasih nafaka Ini adalah tidak benar Merenunglah semuanya Jangan Anda menjadi perempuan Kayak tadi Jangan menjadi laki-laki Kayak tadi Anda harus jadi wanita soleh Laki-laki soleh Rumah tangga harus indah Harga mati Saling mencintai Karena Allah Saling mengabdi Karena Allah Kalaupun ternyata ujung-ujungnya Oh ya saya sudah tidak ada cinta Biasanya itu adalah mentoknya Bukan tidak ada cinta Anda kurang mengerti Apa itu cinta Anda tidak mengerti ini Atau paling tidak okelah Kalau memang betul tidak ada cinta Kan masih ada kasih say Yang harus ditumbuhkan Bukan kayak itu Umat Nabi Muhammad Bukan kayak itu Ibu dari anak-anak kita Bukan kayak itu Bapak dari anak-anak kita Kenapa Masih bisa Kalau dia berpikir Jadi untuk keras Caci maki itu Gak ada alasan sebetulnya Apapun betulnya Gak ada alasan mencaci itu Gak ada alasan Tidak dibenarkan sama sekali Caci maki Maka dikatakan Al-Mumin Lasa bisatta'am Walasyabab Nabi ini Gak ada Seorang muslim bukan mencaci Gak ada Budaya mencaci itu gak ada Mengolak itu gak ada Mengolak pada orang lain Apalagi istri di dalam rumahnya Suami di dalam rumahnya Masya Allah Tolong dengar Itu kami ambil daripada Baginda Nabi SAW Nasihat-nasihat semacam ini Semoga Allah menjaga kita semuanya Indah dalam rumah tangga Bahagia Tutur kata yang lembut Peri kalau lembut Indah dunia Akhirat Allah Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbam Abone Muhammad